Pemirsa kondusivitas daerah dari pandemi COVID-19 mempengaruhi besarnya potensi investasi di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun meminta setiap kepala daerah menarik investor dengan cara jemput bola. Raup investasi sebesar Rp39,19 triliun, Ganjar menyebut capaian investasi Jawa Tengah lebih rendah dari provinsi lain. Namun nilai investasi di wilayahnya berpotensi melebihi capaian pada semester 1 tahun 2022. Ganjar pun mendorong setiap kepala daerah membuka pintu, menarik investor dengan cara jemput bola. Ganjar meminta seluruh jajarannya untuk menjaga iklim investasi di Jawa Tengah yang dikenal ramah. Diketahui negara yang mendominasi investasi di Jawa Tengah adalah Jepang, Korea, di susul Singapura, Hongkong, dan Tiongkok. Sebenarnya mesti kita genjot lagi ya, mesti kita genjot lagi itu masih jauh dibanding kawan-kawan. Tetangga kiri-kanan ya, karena mereka lebih tinggi. Meskipun memang target kita sesuai perhitungannya tidak setinggi yang lain. Namun demikian achievementnya saya terima kasihlah kawan-kawan bupati, wali kota, teman-teman di Pemprov yang mendorong untuk bisa mencapai itu. Nah sekarang dengan kondusivitas daerah, dengan pandemi yang sudah membaik, nah kita mesti jemput bola sekarang, mesti jemput bola agar mereka bisa berinvestasi jauh lebih banyak lagi.